Hai Assalamualaikum, saya Irfan Hakim nih, bareng Wisang Geni hari ini, ini Pak Dwi akan ngajakin kamu semuanya untuk mengenal lebih jauh tentang Wisang Geni dan juga mungkin ini menjadi perpisahan bersama dengan Wisang Geni, sapi super, sapi jumbo yang sampai detik ini menjadi sapi terbesar untuk kurban tahun 2022. Alhamdulillah saya berjodoh bersama dengan Wisang Geni di tahun ini, sapi terbaik, Alhamdulillah, yuk jangan lupa subscribe ya channel ini, siap, makasih ya. Bismillah kita saksikan Wisang Geni, Masya Allah, pulang, pulang, lepas sendiri, pulang, pulang, Masya Allah Keren gak? Keren gak? Panik gak? Panik gak? Panik Panik Masya Panik loh, keren Ini beda, Mas Joko aja owner-nya kalau dilepas sendiri belum tentu nyampe rumah nih Pemirsa dimanapun anda berada, pemirsa BPSI ini sang ikon, bagian ikon dari BPSI yaitu Wisang Geni yang tak asing lagi bagi pemirsa para pecinta sapi di seluruh Indonesia. Dan Alhamdulillah pada kesempatan di siang ini saya dipertemukan terakhir kepada Wisang Geni yang memang dulu terakhir itu di Jember dan lanjut di Lembu Benggolo dan saat ini saya masih diberi kesempatan untuk melihat Wisang Geni dan Alhamdulillah sekali. Hadir juga sang owner dari Lembu Benggolo dan Sohibul Hajat Ikutin Lembu Benggolo Gimana A untuk kesan-kesannya untuk Wisang Geni ini A? Wah ini luar biasa ini sapi unik sekali karakternya juga dan dia itu apa ya kita panggilnya Mbah ya? Mbah Sepuh Mbah Sepuh tapi semangatnya luar biasa dan ini hebatnya lagi dia di tempat saya ini tanpa perlu berlama-lama untuk beradaptasi datang turun truk aja langsung makan. Mbah makannya lahap terus. Setiap pagi kesehatannya itu dijaga, setiap pagi kandangnya disinfektan, dimandikan, sorenya disinfektan lagi semuanya. Terlakuannya sangat istimewa ya? Terlakuannya harus istimewa karena kan ini juga untuk ibadah kurban. Jadi kalau nggak ibadah kurban saja hewan di tempat ini sangat diistimewakan. Betul. Jadi semuanya disimewakan dari kualitas pakannya, tempat, itunya juga tempat tinggalnya juga sampai ditusin Wisang Geni dibikin khusus. Setelah nanti kurban akan dirobohin lagi itu kandang. Ini bener-bener rumah terakhir untuk Wisang Geni sebelum ketemu sang penciptanya. Siap, terima kasih. Untuk Sarpa GK, saya ingin sekali memberikan sesuatu yang bukan main kepada Mas Alwit. Jadi belum pernah saya sejarahnya itu kalau sapi mau buang kotoran, ditampung. Dibuang. Makanya ini penghormatan saya ini. Owner Lembu Bengolo hormat sama Mas Alwit ini bener. Hormat saya bener. Serius. Luar biasa ya, Mas Joko ya. Jadi istimewa beliau ini. Tadi emang gimana? Jadi kalau di kandang-kandang lain, kalau sapi mau buang kotoran itu, eh, minggir dulu. Kalau Mas Alwit keren. Ditampung, dipegang, dibuang. Jadi saya owner Lembu Bengolo yang mungkin teman-teman udah tahu saya hormat sama Mas Alwit. Hormat. Serius. Rasanya apa, Mas? Rasanya, Mas? Waduh, istimewa. Ini bener-bener orang pencinta binatang ini. Baru misalnya lihat sendiri. Lihat sendiri, makanya saya tadi ngobrol sama teman-teman. Ini keren, ini keren. Eh, keren. Nanti main ke Lembu Bengolo, Mas. Ya. Tiket PP. Berapa yang dikasih sama Rizman, emas apa, airban. Nanti kita aneh gula. Wah, ayah ini mau disabotase nih. Masa reken. Keren, keren. Sumpah keren. Iya. Keren. Baru ini saya melihat orang nyuci apa? Mandiin hewan itu. Jadi saya juga bingung tadi ngapain tangannya. Saya kira. Ternyata begitu dia keluar, diambil Mas. Apa? Diambil. Langsung diambil gini. Istimewa. Istimewa. Oh, Masari aku lagi ngobrol di situ sama Padwi. Oh, pantesan heboh banget. Istimewa, istimewa. Ya, ya, ya. Belum merah lihat sih, istimewa. Karena kalau biasanya sapi mau buang kotoran, yang yang mandiin pasti langsung minggir. Aku kecipratan kalau bisa enggak. Ini tulus bener. Saya mengapresiasi. Mengapresiasi. Beliau juga keren. Mas Alwit bener keren, keren. Tapi Mas yang pertama kali mandikan wisang geni apa rasanya? Gimana? Waktu pertama kali mandikan wisang geni. Rasanya gimana ya? Awalnya sih agak takut. Iya. Pas kesini-kesini kok udah tahu karakternya mungkin enggak. Iya. Oh, kok gini gitu kan. Jadi... Apa? Udah kenal lah gitu kan. Jadi makin sayang gitu. Jadi malah kok sayang gitu. Ini nih. Ini udah ngerajuk ke saya. Jangan di... Semelidah kita tuh ya raja. Hahaha. Hahaha. Karena sapi langka, teman-teman. Sapi langka, teman-teman. Bisa ditanya oleh Pak Duyang. Sudah berkecumpung di dunia persatian. Memang iya? Iya. Selangka gimana Pak Du ini sebetulnya? Selangka untuk beratnya ini. Jadi memang... Posturnya itu jarang. Gak bisa lihat kaki-kakinya juga. Iya, yang tadi cerita tuh kakinya beneran. Oh. Oh. Itu tuh tuh diinjak, itu ya diinjak. Dari depannya juga posturnya. Eh, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Iya. Apalagi pada waktu keluar, turun dari. Mas keluar dari truk. Untuk... Maaf ya Mas ya. Untuk teman-teman peternak, yang hobinya peternak sapi dan mungkin pekerjanya atau pemiliknya, boleh belajar sama Mas Alwit. Menyayangi sapi, cara memperlakukan sapi itu seperti apa, atau hewan, atau binatang seperti apa, boleh belajar sama Mas Alwit. Mohon maaf, ini saya gak menguji Mas Alwit. Saya menguji Mas Alwit. Saya hormat. Hormat sama Mas Alwit. Serius. 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 Mas Alwit dulu sering gak mandiin wisang geni? Sering. Tapi gak pernah. Jadi kalau dia kotoran gitu, sampai gak punya pemikiran sampai nampung begitu tuh Pak Dwi. Jadi kotoran dia mau keluar gitu, saya kabur. Kabur dulu, begitu udah keluar. Belum ada pernah. Coba sini. Saya 2 tahun lebih ngurusin sapi Pak Dwi ya. Terus mungkin Pak Dwi kenal atau berkicimbung di Duya Persapian udah agak lama ya. Pernah gak ada orang pada waktu sapi buang kotoran ditampung? Gak ada Pak Dwi. Kalau ada saya bayar hari ini. Cuman Mas Alwit. Mas Alwit nih bener. Kemarin makan gak gini? Keren, keren. Bener, keren. Memperlakukan seekor hewan seperti itu. Artinya itu. Jadi dia gampang memahamin. Tuh udah. Udah tersina. Udah tersina. Tapi gak pernah ketendang dari kaki belakang Mas? Enggak. Sempet. Sempet. Sering juga di capret sama ekor ya kan? Kalau sama ekor sering. Kalau ekor ya biasa. Karena itu simbol dia sehat ya. Kena lalat sedikit aja dia pasti akan berakan. Salah satu penilaian untuk kesehatan kan. Indikasinya. Indikasinya aja responsif. Langsung respon. Selanjutnya. Eh.. Masih kandang. Masih kandang. Masih kandang kamu? Masih kandang kamu ? Tiap detik, tiap menit. Bersih terus. Hahaha. Mandi terus ini Isanggeni. Masih kandang ya. Masih kandang ya. Masih kandang. Masih kandang. Lepas masuk sendiri. Iya. Sejauh apapun. Karena enak. Tepat. Pas. Bismillah kita saksikan wisang geni Masya Allah Lepas sendiri Masya Allah Keren gak? Keren gak? Panik gak? Panik gak? Panik Panik masih panik loh Ini beda Mas Joko aja ownernya kalau dilepas sendiri belum tentu nyampe rumah nih Mas Jokonya Keren panik gak? Kalah nih Kalah sama wisang geni Mas Joko Jalan itu mas Keren mas Ini pemirsa kandang wisang geni Wisang geni aja pulang sendiri nih Coba matiin dulu biar kameranya disini pak Satu Keren Vila ini Vila wisang geni Terakhir wisang geni Kalau suatu hari ini dibongkar Itu gak dipakai telponnya Bisa banget loh Sayangnya tadi yang dibahas sama Pak Joko Tidak ada yang merekam guys Karena saya Berarti saya merhatiin Mas Joko merhatiin Saya terpesona tadi maksudnya Jadi gak sempat ngobrol sama yang lain Jadi saking terpanahnya itu bisa-bisa Ngapain itu Menyata untuk nampung kotoran Makanya saya gak Langsung gak Kabar ya Memang kita Apa ya Terpanah lah ya Maksudnya Baru ini saya melihat itu Seorang merawat sapi Bisa nampung kotoran sapi Jadi intinya sih Elwit juga Aku juga Kasih tau Tenaga yang dikeluarkan Pengorbanan yang dilakukan itu Harus dinyatkan kekibadah Ini memperkenalkan Itu hewan kurban Jadi Capeknya dia Ketulusan dia juga Akan ada nilai tambahnya Jadi dia Kulus banget Ya insya Allah Kalau hanya ibadah Dan ketulusan dalam beribadah Ini kan satu Di sana ada 27 Kalau gak salah Keren Bener-bener keren Jadi terpanah Terpesona Di nampung kotoran Waduh ini Nampung ini Keluar Jadi saya gak sempat Gak sempat ngobrol yang lain Di lauk gini Ben lah Oke Terima kasih Tandangnya tuh Kan GK tuh Oke gini Tandangnya udah Sama lah Hasil saya Hasil saya survei Ke beberapa farm Tuh Perlakuannya Sangat istimewa karet Terima kasih Terima kasih